Halo Studio Lovers Media Korea Selatan menunjukkan kemarahan setelah timnas Korea Selatan U23 dikalahkan oleh Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia bagian barat. Choson menulis pernyataan asisten pelatih Korea Selatan Myung Jae-yong yang menyebut timnya kalah karena tidak bisa memanggil pemain-pemain dari Eropa. Tidak bisa dijadikan alasan kalah dari timnas Indonesia U23. Di turnamen ini pemain kunci yang bermain di Eropa, Bae Joon-ho di Stok City, Yang Hyun-jun di Celtic, dan Kim Jisoo di Brentford tidak bisa dipanggil karena tidak dilepas klub masing-masing. Namun hal itu bukanlah alasan yang tepat untuk kalah dari Indonesia yang punya ranking FIFA lebih dari 100 posisi di bawah, Korea ranking 23 dan Indonesia ranking 134, tulis Choson. Hal yang sama ditulis Dailian, kalah dari Indonesia yang punya posisi 100 lebih di bawah dalam ranking FIFA sulit untuk diterima. Nah, sementara itu media Korea Selatan lainnya, DT menyebut kekalahan dari Indonesia karena buruknya permainan tim asuhan Hwang Sun Hong. Kesalahan fatal dan pelanggaran yang tidak perlu menghasilkan kekalahan. Setelah adu penalti, Korea bertekuk lutut di hadapan Indonesia dan gagal lolos ke Olimpiade untuk kali pertama dalam 40 tahun, tulis DT. Kemarahan media Korea Selatan semakin menjadi-jadi karena kekalahan dari Indonesia membuat Korea untuk kali pertamanya dalam 40 tahun gagal lolos ke Olimpiade. Sebelumnya, asisten pelatih timnas Korea Selatan, Myung Jae-yong, mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih oleh Indonesia. Jae-yong juga menyebut Korea Selatan tidak beruntung karena kalah lewat drama adu penalti. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangan mereka. Saya ingin menyeroti fakta bahwa pemain kami tidak menyerah meski mendapatkan kartu merah dan terus mencetak gol penyama kedudukan. Dalam adu penalti, semuanya soal keberuntungan dan keberuntungan itu tidak datang kepada kami, ujar Jae-yong yang menggantikan posisi Wan Sung-hong di konferensi pers Usai Laga. Hasil ini pun jadi pukulan telak bagi Korea Selatan yang menjadi unggulan di Piala Asia U23 2024. Lantas, seperti apakah respon media Korea Selatan lainnya atas kekalahan itu? Nah, simak ulasan lengkapnya di video berikut ini. Tapi ini Studio Lover, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bencana bagi Korea Selatan Media Korea Selatan, Never, menyebut hasil minor yang didapat Byung Joon-soo dan kolega sebagai sebuah bencana. Sebab lebih dari sekedar kalah, Korea Selatan juga gagal ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Terjadi bencana yang membuat sepak bola Korea Selatan tidak bisa berlagak di Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, tulis jurnalis never, Jang Han-so. Korea yang selalu mencapai final sejak Olimpiade Seoul 1988, tersingkir di delapan besar, dan gagal melaju ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Ini adalah kali pertama dalam 40 tahun sejak Olimpiade Los Angeles 1984. Sepak bola Korea gagal lolos ke Olimpiade, sambung Jang Han-so. Keajaiban Shin Tae-yong berlanjut Jang Han-so juga memberikan ulasan pada kisah sukses Timnas Indonesia U23 bersama Shin Tae-yong. Nah menurutnya, apa yang sudah dilakukan pelatih 52 tahun itu bersama Indonesia adalah sebuah keajaiban. Memimpin Timnas Indonesia dan Timnas U23 sejak 2020, Shin Tae-yong melanjutkan keajaibannya dengan menenggelamkan Korea Selatan, tulis Jang Han-so. Jelang pertandingan, PSSI memberikan dorongan kepada pelatih Shin Tae-yong dengan memperbaharui kontraknya hingga 2027. Indonesia berupaya melaju ke final untuk pertama kalinya dalam 68 tahun sejak Melbourne 1956, ulas Jang Han-so. Soroti Penalti Justin Hapner yang diulang Media Korea Selatan lain, Yon Hap memberikan ulasan soal momen-momen penting pada babak adu penalti. Jurnalis Yu Ji-ho membuat penilaian tentang penalti Justin Hapner yang berdampak sangat penting bagi kubu Korea Selatan. Pada adu penalti, Korea Selatan mengira mereka bakal menang setelah Bek Jong-bom memblok penendang kelima Indonesia, Justin Hapner, tulis Yu Ji-ho. Namun, tinjauan VAR menetapkan bahwa Bek telah melangkahkan kedua kakinya dari garis gawang sebelum Hapner melakukan tembakan dan pemain Indonesia itu mendapatkan hadiah ulangan. Hapner tidak membuat kesalahan kali ini dan menjaga Indonesia tetap hidup sambungnya. Sinteyong Sedih dan Bahagia Nah, sementara itu studio lover, sedari awal Sinteyong menyadari bahwa duel lawan Korea Selatan terasa sangat emosional baginya. Sebab nih, untuk pertama kalinya Sinteyong harus melawan negara asalnya pada ajang internasional. Jelas, saya merasa sangat senang. Namun, sebagian dari saya merasa sedikit sedih di dalam hati, ujar Sinteyong. Namun, pemenang harus ditentukan. Dan saat ini saya pelatih timnas Indonesia U23. Jadi, saya melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23, tutur Sinteyong. Nah, studio lover, sitelah tadi ulasan beberapa media Korea Selatan atas kekalahan Korea Selatan dari Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Nah, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!